Intro Poh kayaknya simpati dan empati masyarakat non muslim di Eropa atau Amerika terhadap kondisi Gaza justru lebih besar dan lebih kelihatan ya daripada masyarakat muslim sendiri di negara-negara yang bahkan mayoritasnya muslim ini cuma perasaan atau emang fakta yang didukung sama data di lapangan coba deh kita bahas di video ini pemeluk islam di dunia dalam datanya mencakup hampir 25% dari total manusia di dunia atau hampir mencapai angka 2 miliar jiwa 2 miliar jiwa ini juga tersebar di berbagai penjuru dunia termasuk di 48 negara dengan mayoritas warganya pemeluk islam dengan hampir 60% dari 2 miliar muslim tadi ada di wilayah Asia Tenggara oke sejauh mana reaksi negara-negara islam di dunia khususnya yang non Arab terhadap invasi buah Zionis Israel terhadap Gaza kalau kita ambil contoh negara-negara islam yang tergabung di Oki organisasi kerjasama islam yang mana organisasi ini berdiri pada tahun 1969 sebagai reaksi terhadap peristiwa pembakaran yang dilakukan seorang Zionis ekstremis di Masjid Al-Aqsa artinya Oki itu berdiri karena tema Palestina dan Masjid Al-Aqsa tapi reaksi negara-negara Oki sendiri terhadap Gaza menimbulkan tanda tanya besar bahkan segmen Oki sendiri di setiap pertemuannya cuma sekedar mengutuk tanpa ada solusi nyata yang seimbang dengan besarnya kebengisan serangan Zionis Israel terhadap warga Sipil Gaza dan anehnya lagi dari total 57 negara yang tergabung di Oki hanya 10 negara islam non Arab yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel benar ada seruan gejatan senjata dan seruan penghentian genosida yang dilakukan Israel dan ada pengajuan bantuan untuk Gaza dari Oki tapi lagi-lagi gak ada aksi nyata kontak Israel semisal pemutusan hubungan diplomatik sebagai aksi tegas yang dilakukan negara-negara Oki bahkan menurut beberapa laporan Indonesia sedang mempelajari kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dengan iming-iming dukungan Israel agar Indonesia menjadi anggota Organization of Economic Cooperation and Development ini data dan fakta di level menyerah yang gak kalah menyedihkan juga adalah reaksi masyarakat muslim alias level grassrootnya padahal kalau kita lihat data statistik dari bulan Oktober 2023 sampai April 2024 aksi bela Palestina jauh lebih banyak dengan 14.931 aksi daripada aksi bela Israel yang hanya 680 aksi mirisnya dari angka 14.931 ini aksi bela Palestina di negara-negara Islam hanya mencapai sekitar 58% artinya 42%-nya justru dari negara-negara Barat mirisnya lagi di kawasan Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan hampir gak ada aksi bela Palestina dan justru malah ada aksi bela Israel di Azerbaijan sementara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi kawasan terbanyak muslimnya dengan total 60% dari total muslim di dunia aksi bela Palestina masih jauh lebih sedikit dengan perbandingan jumlah muslimnya yang begitu banyak bahkan terakhir ini ada berita ada 5 orang yang menyebut dirinya filsuf agamawan dan dari ormas terbesar di Indonesia bertemu Presiden Zionis Israel kayak gak punya hati banget sih jadi apa faktor dari kecilnya reaksi simpati dan empati kita sebagai muslim terhadap Palestina dan Gaza yang padahal Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tanah suci kita coba deh kalian jawab dengan hati nurani kalian